Pemirsa, pernahkah Anda merasa lapar kembali setelah makan? Jika iya, mungkin makanan yang Anda konsumsi tak bernutrisi. Ya, kondisi ini seringkali dialami sebagian orang yang tanpa sadar tidak memilih menu makanan dengan benar. Rasa lapar yang muncul ini merupakan tanda bahwa tubuh kita membutuhkan asupan nutrisi yang baik. Untuk itu ketika Anda ingin makan, jangan hanya memperbanyak karbohidrat saja. Pentingnya untuk memperhatikan komposisi menuan harian Anda, agar menghindari rasa lapar yang kembali muncul. Namun banyak pula yang beranggapan timbul rasa lapar setelah makan pertanda adanya penyakit serius. Benarkah? Ada baiknya? Kita simak dulu jawabannya bersama dokter di Hidup Sehat hari ini. Yes, kembali lagi bersama kami di Hidup Sehat. Semakin lapar deh yang melihat tadi videonya. Kalau memang nontonnya makan-makan, lapar ya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah tanda gangguan kesehatan atau penyakit serius. Nah dokter Alin di tengah kita sudah ada ekspertnya nih. Iya, bukan ekspertnya, lapar-lapar ya. Oh iya, iya benar-benar. Tapi ini adalah seorang dokter, dokter Wisman dari Wisnu. Spesialis biakit dalam konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Oh, panjang ya. Dokter, berarti belajar melulu ya? Enggak juga. Tentunya supaya bikin Indonesia ini semakin sehat lagi, harus banyak yang ada dokter. Amin, amin. Biarkan di video tadi ya, negaranya pada bagus-bagus ya. Iya, Indonesia sun. Amin. Nah dokter, terkait dengan tema kita kali ini dokter. Baru makan, eh malah lapar lagi nih dokter. Nah, apakah fakta mitos nih dokter? Yang pertama nih, langsung aja nih dokter. Iya, iya, baik. Katanya nih, kurang tidur dapat memicu keinginan untuk sering makan. Fakta atau mitos? Fakta. Oh, fakta ya? Fakta. Yang biasanya gitu kalau. Makanya dokter-dokter pada sering makan karena memang rata-rata kurang tidur ya. Iya, keupah deh di kita rahasianya. Jadi kita ini ternyata ada kelainan. Jadi ini sedikit penjelasannya ya. Jadi bahwa orang-orang yang kalau kita tidur tuh, kalau kita tidur tuh sebenarnya tubuh kita membakar kalori. Memang tidak banyak yang dibakar. Nggak kayak orang lari gitu yang enggak gitu ya. Tapi ada kalori yang dibakar. Nah, kalau kita kurang tidur, oh sorry, pembakaran kalori itu akan membuat hormon kita seimbang. Nah, jadi rentetannya kalau kita kurang tidur berarti keseimbangan hormon kita akan terganggu gitu. Nah, hormon apa itu gitu? Apa kaitannya dengan lapar? Ada dua hormon penting yang kalau kita ngomongin lapar itu adalah satu, ghrelin. Ghrelin itu adalah hormon yang membuat kita lapar. Nah, itu jadi naik. Jadi kebayang dong ya, jadi kita lapar terus. Yang satu lagi, leptin itu kebalikannya. Membuat kita kenyang. Nah, itu malah turun. Jadi kebayang ya, jadi pengen lebih cepat lapar, kenyangnya juga ketekan gitu. Jadi kita memang lapar terus. Selain itu, ada hormon-hormon lain yang juga bisa membuat kita lapar kalau kita kurang tidur. Misalnya, satu insulinnya terganggu, gula kita jadi ikutan naik, kortisol ikut naik. Nah, itu terjadi pada orang-orang diabetes. Kalau kita terganggu itunya, maksudnya kurang tidur. Nah, hormon-hormon tadi terganggu, kita jadi gulanya bisa rendah, bisa juga tinggi. Jadi kita memang lapar terus. Artinya, memang kalau kurang tidur, banyak sangkutannya dengan kesehatan ya dok. Salah satunya tadi, gangguan apa ya? Melapar, lapar melulu. Jadi sebenarnya kita memang tidur itu memang sangat-sangat bagus supaya kita mencegah yang namanya hormonal imbalance ya dok ya. Betul. Jadi supaya kita tetap balance ya, bukan cuma work-life balance, tapi hormon kita juga harus balance. Betul, betul. Ya kan? Dokter hormonal. Oke, silahkan. Udah bisa jadi KAMD kan? Iya, amin ya Allah. Ini episodenya nanti saya save. Oke. Selanjutnya nih, ini ada lagi nih dok yang bikin kita kadang-kadang suka lapar lagi, makan lagi, lapar lagi, makan lagi, lapar lagi. Itu biasanya kalau misalnya orang stres. Nah, ini fakta atau mitos sih? Kalau misalnya stres itu mengakibatkan orang jadi cenderung ingin makan. Terus ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta lagi ya gitu. Cuman memang fakta ini berlaku pada beberapa orang ya. Ada juga orang yang lagi stres malah gak mau makan itu juga ada gitu ya. Tapi bagaimana penjelasan kalau orang stres itu jadi lapar terus? Ada satu hormon lagi karena saya memang ngomongnya. Di situ ya dokter ya. Saya ngomongnya pasti hormon ya kaitannya. Jadi kalau orang-orang yang stres tadi itu akan membuat suatu hormon meningkat. Hormonnya tadi udah saya senggol-senggol sebenarnya, kortisol namanya. Nah, kortisol ini kalau kita lagi stres, kortisol naik. Semua orang lagi stres, hormon kortisol akan naik. Ini sih bahasa awamnya itu hormon stres. Iya betul, hormon stres. Kalau kita stres itu naik gitu ya. Nah, kalau hormon stres atau kortisol ini naik, salah satu efeknya adalah lapar. Laper. Gitu, jadi betul banget. Cuman memang ya ada beberapa orang walaupun hormon kortisonnya naik, tapi tidak membuat dia jadi cepat lapar. Ada juga sih, malah jadi gak nafsu makan. Gak nafsu makan ya. Iya, gitu. Oke, tergantung juga seseorang itu ya masing-masing ya. Kalau aku sih pingin gak makan aja ya. Kalau itu pengennya. Cepat ini ya, cepat turun badan ya. Tapi gak pengen stresnya. Kalau jangan ya. Nah, itu kalau diet nih dok. Ini masternya diet. Tapi ada faktor mitos lagi nih mengenai diet. Jadi master diet. Nah, katanya orang yang melakukan diet dengan cara membatasi kalori secara berlebihan, malah akan merasa lapar sepanjang hari. Fakta atau mitos? Tapi jangan janggu dulu dok. Kita akan kembali, tetapi hidup sehat. Kembali lagi hidup sehat. Masih ngomongin yang manis-manis sama saya. Yang manis juga ya. Oke. Nah, itu tadi kita udah melihat ya ada sejarah ternyata gula. Itu pertama kali ya sudah dibuat dari tebu, kemudian beri gula. Itu ternyata negara India. Ternyata India ya sambil nari-nari sambil buat gula kayaknya tadi ya. Sambil joget-joget Bollywood ternyata ini ya energi. Full of gula. Oke. Tapi tadi ada yang belum terjawab nih. Iya, betul. Terkait dengan diet-dietan. Nah, orang yang melakukan diet dengan cara membatasi kalori secara berlebihan akan lebih cenderung merasa lapar sepanjang hari. Fakta atau mitos dokter? Fakta. 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 Oke. Waduh. Jadi jelasin dikit ya. Jadi kalau perempuan itu biasanya kalorinya 1.500 sampai 1.700. Per hari. Per hari. Kalau laki-laki antara 1.900 sampai 2.000 lah kira-kira segitu ya gitu. Nah, kalau yang dibilang diet yang ekstrim atau rendah banget kalori itu udah diet yang di bawah 1.200. Untuk? Untuk? Untuk ya untuk diet ya. Perempuan dan laki-laki ya? Oh iya, kira-kira sama. Kalau disebut yang ekstrim itu diet yang sampai di bawah itu gitu ya. Wah, 1.200. Orang-orang yang dietnya terlalu berlebihan seperti itu, ya tentulah ya kalori yang masuk sama energi yang dikeluarkan lagi-lagi ngomongin keseimbangan nih. Benar. Enggak seimbang. Jadi, defisit kalori. Betul. Memang itu sih sebenarnya yang dituju supaya beratnya turun. Setuju. Tapi tidak semua orang kuat. Tidak akan kondisi seperti itu. Sehingga akhirnya yang ada lapar karena memang kalorinya sengaja ditekan sekali padahal aktivitas dia seperti biasa. Ya tentu jadi membuat dia pengen makan ya. Pengen makan ya. Karena kurang kalori yang masuk gitu. Jadi kalau iman dia, niat dia kurang kuat untuk menurunkan berat badan, yang ada defisit kalorinya jalan. Tapi terus dia kan lapar, ya makan lagi akhirnya. Malah kadang-kadang jadi lebih banyak. Jadi berlebihan. Kok lebih, perut aku lebih maju ke depan bukan ke belakang ya? Kadang-kadang gitu ya. Iya, olahraganya banyak. Benar-benar. Tapi dokter, mungkin informasi berapa sih idealnya mungkin defisit kalori bagi yang orang kan sekarang lagi saman diet-dietan ya? Iya. Pengen banget diet. Jadi kalau secara gampang ya sekilas, itu kita kalau boleh turunin 500 kalori dari kalori kita yang biasa. 500 kalori dari kalori. Nah, itu tapi bertahap gitu. Jadi tujuannya tapi bukan menurunan berat badan jauh gitu. Enggak ya. Sehat, dengan kita sehat, dia berat badan akan turun dengan sendirinya. Apalagi ditambah dengan olahraga. Nanti abis ini ya ngomongin olahraga. Iya, betul. Turun, akan turun. Turunnya sehat tapi. Setuju, setuju. Betul, jadi jangan ya, jangan lagi diet-diet ekstrim gitu ya saya gitu, buh Anda pemirsa. Karena kita sebenarnya bisa kalau kita turun perlahan-perlahan, yang penting konsisten. Jangan tiba-tiba turun. Sudah gitu, naik lagi, turun lagi. Emang roller coaster itu badannya. Mungkin lagi diet? Iya, saya juga ini. Tapi pelan-pelan kan ya, sehat ya dietnya. Kalau kita yang penting dietnya maksudnya sehat. Sehat, tuju. Fakta mitos, dokter Alim, silahkan. Fakta atau mitos nih dokter, dehidrasi ini bisa menyebabkan timbulnya rasa lapar meski sudah makan. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta. Saya dong, biasanya kalau lapar, aduh, aduh, minum aja, minum aja. Oh ternyata dehidrasi. Iya, betul. Jadi kalau orang dehidrasi itu kan berarti kurang cairan. Cairan itu sebenarnya sekitar antara 50-80% badan kita itu isinya cairan. Jadi kalau kita kurang dari itu, ya badan kita akan ngirim sinyal. Eh kurang nih cairan, kurang gitu ya. Ngirim sinyal ke otak. Nah sinyal yang diterima di otak ini terkadang di misinterpretasi. Diinterpretasikan secara salah gitu. Ini harusnya yang kurang itu air gitu. Karena dehidrasi kan air ya. Tapi terkadang salah dibaca sehingga yang dilakukan oleh orangnya malah mencari makanan gitu. Padahal sebenarnya pada kondisi seperti itu cukup dengan minum aja kondisi yang lemes dan lain-lain. Ini ya kalau orang dehidrasi kan akan mengalami lemes ya. Itu akan hilang gitu. Lapernya juga hilang. Cuma dengan minum air. Tapi ya gitu kita ngebacanya sama mungkin pas kita ngerasa gitu lagi ada kue gitu ya. Jadinya itu yang dibaca. Sama kadang-kadang tuh orang kalau emang dia punya sakit mah tuh dok. Kalau misalnya pikirnya aduh lapar dikit takutnya sakit lagi. Jadi langsung lah ya makan. Itu terpola di kepala tuh orang sakit mah. Jadi akhirnya sebentar-sebentar makan-sebentar makan. Makannya yang manis-manis pula. Semuanya bisa-bisa aja asal yang sehat ya. Betul. Oke dokter selanjutnya ini. Berarti harus dicukupi kebutuhan harian Anda ya untuk cairan. 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 Semangin ada ingrasi ya. 8 kelas. 8 liter. 2 liter ya. Itu minimal. Jadi kalau misalnya olahraga. Harus lebih. Harus lebih lagi ya. Oke. Oke dokter. Nah ini ada lagi nih yang sangat dipercaya dan sering diomongin oleh sejuta orang nih. Tentang Bollywood. Oh salah. Selalu merasa lapar meski sudah makan adalah tanda penyakit diabetes. Fakta atau mitos? Itu gampang jawabnya. Iya ahlinya ya. Fakta. Nah udah mulai dibekan nih semuanya. Aduh gimana nih kita gampang banget lapar. Tapi apakah semua lapar itu adalah tanda penyakit diabetes tuh dokna? Karena kan tadi kita udah ngebahas lapar-lapar orang-orang yang bukan diabetes ya. Orang yang stres, kurang tidur. Itu juga bikin lapar terus. Tapi kalau yang ini spesifik. Selain lapar terus, ada yang lain gejalanya. Ada paketnya gitu ya. Lapar terus, haus terus. Kemudian berat badannya turun. Pipis terus. Nah ada empat gejala itu bareng-bareng. Nah itu baru kemungkinannya diabetes. Dan sudah dijalani tuh yang namanya. Kalau misalnya udah tidurnya udah cukup ya dok ya. Terus yang tadi udah keperasaan gak stres-stres banget. Tapi kok ada empat gejala itu. Nah bisa saja. Curiga langsung. Harus empat ya dok? Enggak. Enggak bisa salah satu ya? Boleh, boleh salah satu, salah dua boleh. Sebesar mungkin paling tidak dua lah. Kalau satu masih banyak penyebab lain. Tapi kalau ada dua di antara itu akan besar kemungkinan untuk diabetes. Nah paling bagus adalah kita jangan meraba-raba ya dok ya. Berarti kita bisa langsung ngecek dulu gula darahnya langsung. Oke, dokter Alin. Ada lagi nih dokter yang perlu masyarakat tahu. Tadi kita udah ngomongin sekilas tentang diabetes. Nah sekarang nih ada lagi fakta mitos. Udah makan tapi masih lapar. Katanya itu gejala hipertiroid. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta. Kalau ini cepat banget fakta. Ini tapi makannya benar-benar sampai berlebihan ya. Jadi benar-benar lapar, melulu gitu. Lapar mulu. Terus yang spesialnya mungkin beberapa orang akan senang. Makan mulu tapi kurus. Nah itu adalah impian semua. Itu bisa gak dok ya? Bisa gak diatur hormonnya gak dok? Jangan, jangan. Jangan ngomong gitu nanti dikasih loh. Jangan, jangan. Karena walaupun kayaknya enak banget ya makan lulu tapi kurus. Tapi ada gejala lain. Gejala lainnya gak enak. Ada debar-debar, ada gelisah, ada gelisah tudur, keringat melulu gitu ya. Bahkan ada yang sampai matanya udah keluar ya dok ya. Betul, ditambah exoftamus ya. Lehernya juga membesar karena kan sakit tiroid ya gitu. Yang itunya gak mau kan pasti. Mau yang sehat-sehat. Makan aja kurus gitu. Iya betul. Nah itu berarti juga harus waspada ya. Saya tuju. Harus dikontrol ya. Iya dan itu juga harus check up ya dok ya. Lagi-lagi jangan tebak-tebakan. Periksa ya. Betul. Setuju. Harus ke dokter. Nah ini lagi dokter. Ada lagi ini terkait dengan penyakit lagi nih dok. Ini adalah sebuah tanda gangguan ginjal jika merasa lapar terus. Fakta atau mitos? Nah ini akhirnya ada yang mitos ya. Oh gitu? Iya. Tadi-tadi fakta terus ini akhirnya ada yang mitos. Ini mitos karena justru orang dengan gagal ginjal. Apalagi yang kondisinya udah lama gitu ya. Itu akan membuat orang jadi gak lapar malah. Jadi napsu makannya sangat turun. Nah itu kenapa? Karena ada racun-racun di dalam tubuh kita kan ada racun nih. Yang biasanya harus kita buang lewat urin. Lewat keringat. Lewat lever. Nah karena ginjalnya rusak. Jadi kan gak bisa dikeluarkan. Nah racun itu ngumpul. Racun itu membuat otak sampai ke otak. Dan itu membuat kita jadi tidak napsu makan. Oh jadi kebalikan. Napsu makan. Betul sekali. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih dok. Apa itu? Masyarakat juga perlu tahu. Katanya ada obat-obatan tertentu nih dok. Yang bisa menyebabkan kita tuh terus-menerus merasa lapar. Efek sampingnya kayak gitu katanya. Ini ada obat-obatannya seperti itu. Dan kandungannya seperti apa sih dok? Betul. Ada beberapa obat. Tapi ini bukan kalau minum itu langsung terjadi pengen lapar terus gitu. Tidak ya. Tapi tadi dibilang efek samping. Atau dosisnya kebanyakan gitu ya. Jadi misalnya yang paling sering digunakan oleh orang-orang. Itu kortikosteroid. Itu obat bahkan bisa dibilang kayak obat seger. Kalau minum itu jadi seger. Naksu makannya jadi banyak gitu. Tapi mungkin Bapak Ibu kalau dikasih obat steroid dari dokter. Tolong dilihat juga apa emang ini perlu banget apa enggak. Dan jangan lama-lama. Yang penting itu. Gak boleh lama-lama. Karena ini efek sampingnya gak bagus. Selain lapar tapi ada efek lainnya. Dan lain-lainnya ada. Jauh lebih bahaya daripada sekedar lapar gitu ya. Nah yang berikutnya obat diabetes. Obat diabetes tuh kalau dosisnya kebanyakan. Atau orangnya kurang makan. Itu membuat dia jadi gulanya drop. Kalau gulanya drop ya jadi lapar. Tentu ya jadi lapar terus. Kemudian ada juga obat-obatan antidepresan. Antidepresan tuh seperti misalnya fluxetin gitu-gitu ya. Kemudian ada obat anti apa namanya. Gangguan kepribadian. Orang-orang bipolar ya. Sekarang cukup banyak orang yang terdiagnosis bipolar. Itu juga bisa membuat orang menjadi cepat lapar. Obat untuk jantung itu juga ada. Beberapa obat seperti obat-obatan apa ya beta blocker tuh. Seperti yang pakai prolol di belakang. Bisoprolol kayak gitu-gitu tuh bikin orang cepat lapar. Obat alergi itu juga cukup sering soalnya. Setirizin itu juga bikin lapar. Lumayan banyak juga ya. Tapi kan gak selalu ya. Iya beneran tidak selalu. Ini kan efek samping bagi orang-orang tertentu mungkin yang mengalami atau kelebihan dosisnya dokter ya. Iya betul sekali dok. Tapi kita minta tips ya dok. Mungkin ini tipsnya lucu ya. Jadi kok gimana nih sehariannya supaya kita tuh mungkin untuk yang sehat-sehat gitu ya. Kalau misalnya ngerasa lapar terus ngeliat makanan pengen makan. Liat makanan pengen makan gitu. Itu padahal udah diisi ya 5 menit yang lalu. Ini semacam curhat gitu ya. Ini ada tips-tipsnya kan nih dok. Silahkan dokter. Apa yang harus kita ini ya. Betul. Ini yang berjadi fakta di lapangan dong. Silahkan dokter. Baik. Jika Anda mengalami seperti yang diceritakan tadi oleh dokter Arlene. Kalau baru makan sebentar kemudian anda lapar lagi. Itu sebenarnya suatu kondisi yang tidak normal gitu ya. Jadi memang harus diperiksa nih. Ada gak tadi hal-hal yang sudah kita sebutkan di fakta dan mitos gitu ya. Karena secara kalori kalau tercukupi aktivitas kita juga cukup. Itu gak begitu harusnya gitu ya. Gak 5 menit lagi udah lapar. Harusnya itu tidak terjadi. Jadi kalau itu terjadi segera Anda mencari konsultasi lah ya. Dengan yang tahu gitu. Jadi dengan dokternya. Karena harusnya itu tidak boleh terjadi. Kalau itu terjadi Anda juga harus cek berat badannya. Apakah terjadi penurunan berat badan atau peningkatan berat badan. Karena itu dua hal yang berbeda. Kalau turun apa, kalau naik apa gitu. Yang diperiksa oleh kita pribadi di rumah berat badan. Yang gampang aja ya. Yang gampang ya dokter ya. Berat badan, obat-obatan yang diminum. Coba dilihat apakah tadi tersebut. Kalau bisa dicatat ya dokter ya. Betul sekali. Seringkali gak tahu obat yang diminum apa. Jadi bawa kalau gak dibawa deh ke dokter gitu. Sama mungkin kalau misalnya datang ke dokter. Kalau sebelum ke dokter mau cek lab ya lebih bagus lagi. Jadi dokternya tinggal baca gitu ya. Tapi kalau benar-benar bingung apa yang mau dicek ya ke dokter dulu aja. Ke dokter dulu. Jadi waspada berat badan sama obat-obatan. Obat-obatan. Dan juga harus tahu nih tidurnya gimana tadi juga. Jangan tiba-tiba aduh jangan-jangan karena obat ini. Eh tidurnya, eh stresnya gitu ya. Jangan berasumsi overthinking ya sekarang ya. Zaman now ya. Healing terus ya. Oh gitu ya. Nanti malah makin stres makin lagi lapar lagi ya. Oke dokter, terima kasih dokter. Sama-sama. Sama-sama dokter. Sama-sama dokter. Berarti tetap aja kita harus sehat wakiat dulu nih hidupnya. Polanya hidup sehat gitu kan. Tadi udah ngomong tidur, stresnya juga gitu ya. Eh olahraganya nah. Benar banget. Hari ini kita bakalan spesial banget ya. Karena kita bakalan olahraga. Olahraga bareng kita ya. Betul. Oke. Nah sesaat lagi kita bersama kami di Hidup Sehat. Nah. Terima kasih.